Bebek aja tahan salju, masa kamu enggak? Sekarang jam 4 sore tapi udah gelap banget Sarapan pagi ini Untung udah luar lagi Hujan salju Jalanan yang belum ditabur salju itu masih begini nih Masih full Maksudnya masih belum ditabur garam Ini masih full salju Ini parknya Misalnya kalian masih inget dulu pas musim gugur kan Banyak rumput ya, padang rumput gitu Sekarang semua ditutupi salju Terus juga inget guys, kalo misalnya kalian ke kanada Kalian harus jalan di sebelah kanan Karena mereka kebalikannya sama Indo Jadi itu juga salah satu alasan Kenapa aku Belum mau nyetir disini Karena Dari 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 dulu aku selalu nyetir kan di sebelah kiri Seperti di Indo Jadi kalo misalnya disuruh nyetir di sebelah kanan Itu kayak agak Pasti kagok banget lah Jadi aku lagi break Terus Tadi itu kelas Kanadian bisnis Terus nanti Next kelas itu marketing Jadi Lagi break selama 3 jam 2 jam Jadi aku cuma nunggu aja disini Males balik ke Apartment Jadi Jadi Suasana ngampus hari ini Ini mau order e-book untuk kuliah Bebek-bebek yang tadi pagi masih ada disini dia Bebek aja tahan salju Masa kamu enggak Guys kalian lihat saljunya dalem banget Tuh Tuh Guys kalo kalian lihat Ini udah mulai gelap Padahal sekarang baru jam 4 sore Oke Hai guys jadi aku baru balik kuliah Sekarang jam 4 sore tapi udah gelap banget Bisa kalian lihat Kalo kalian lihat ini jam 4 sore dan udah mulai gelap Nah jadi kalo misalnya pas winter itu sore jam 4an itu udah mulai gelap guys Jadi kalo misalnya kalian lihat mulai gelap banget Nah ini tadi outfit aku pas ngampus Jadi bener-bener Stay comfy Habis itu ada pelan aku Jadi thank you buat kalian semua yang udah ngikutin aku seharian ini Tadi aku pas perjalanan pulang gak ngevlog banyak di bus Karena ya tadi tuh busnya bener-bener padat dan kalian tau sendiri Pasti orang lain itu merasa gak nyaman kalo misalnya kita ngevlog di dalam bus Jadi aku bener-bener menghargai privasi orang-orang Terutama anak-anak kampus yang naik bus Sekian dulu vlognya Nanti aku akan membuat vlog lain Yang pastinya kalian tuh Selamat menikmati Selamat menikmati